Dari Mas Jali, Dari Asri, gak bisa dilakukan, jadi minta maaf, tapi gak sempurna, saya tidak. Dari Mas Jali, Dari Mas Jali. Itu hanya saya dan Pak Asri dan Tuhan yang tahu. Pastinya semua rumah tangga inginnya langgeng ya. Saya sendiri pasti ingin menikah sekali saja dalam semua hidup. Tapi yang namanya kandang Allah ya. Waduh-waduh itu pasti bisa berbeda ya. Kita hanya makhluk cerita Tuhan. Kita hanya menjalani apa yang ditadirkan. Kita terima saja. Terima kita ambil hikmahnya untuk kedepannya kita bisa lebih baik. Yang penting sekarang prioritas kita adalah anak-anak ya. Kita sudah menikah, kita mempunyai... Maaf, saya berdilulis. Oke ya, kalau ngomong anak saya pasti sudah berbunuh-bunuh. Saya sudah sudah berbinar-binar. Ya, karena mereka buah hati kita ya. Mereka kita lahirkan ke dunia. Jadi, pasti kita akan selalu tahu. Mereka akan selalu jadi prioritas kita pastinya. Yang paling penting adalah pendidikannya, kesehatannya. Dan juga gimana mereka nanti kita guide untuk menjadi orang yang sesuai dengan cita-cita mereka. Dan bisa menjalani, yang penting adalah bisa menjalani hidup mereka dengan bahagia Sampai nanti mereka menemukan pasangan hidup dan bisa berumur tanggal dengan baik gitu. Makanya kejadian di kami ini, kejadian di kami ini pasti akan kami sampaikan ke anak-anak kita. Nah, kalau bisa kamu jangan seperti ini ya, nak. Kalau bisa kamu bisa menikah sekali saja. Dan itulah yang kita proseskan sekarang setelah. Mungkin nanti prosesnya selesai. Pasti kita benar-benar prioritasnya untuk anak-anak. Jadi, kalau kayak waktu ketemunya gimana, maksudnya, oh fleksibel aja. Kan dia masih anak saya, saya bisa tiba-tiba datang, jemput, main. Jadi, nggak ada kayak harus ini dulu, harus formalitas itu, nggak ada. Karena mereka itu masih butuh figur kita. Mereka itu masih butuh figur seorang bapak, seorang ibu. Jadi, memang sekarang fungsi yang kita jalankan sebelah ini selesai adalah saya sebagai bapaknya anak-anak, dan Pak Asri adalah sebagai ibunya anak-anak. Jadi, kita akan terus berfaborasi untuk bisa memberikan guidance buat mereka. Jadi, figur orang tua itu tidak hilang di mereka. Yang kita tegunkan adalah mereka itu kayak nggak punya arah ya, nggak punya panutan ya. Kita kan berusaha dengan keterbatasan kita, supaya mereka tahu bahwa, oh, Pak Imoni itu walaupun sudah bisa. Tapi, mereka tetap ke hati kita kok ya. Tetap, apa, kayak anak saya yang paling tua kan dia suka nonton anime. Oh, bapakku juga sering ngajak nonton anime ya. Anak saya dua kecil itu senangnya main di playground. Oh, bapakku juga sering main di playground sama aku ya. Jadi, itu yang akan kita terus upayakan. Sampai nantinya kecil, sampai kalau udah dewasa, pasti kita akan beritahukan kenapa kok terjadi hal ini. Ya, karena kan gitu aja dari saya, saya ingin mengkarifikasi aja beberapa hal. Jadi, untuk meluruskan berita-berita yang menurut saya itu nggak benar ya. Karena kan, bahas ini, saya kenal banget bahas ini ya. Dia tidak sempat yang netizen katakan bahwa, lagi kumpul ketua, punya orang kecil ini. Saya mau karifikasi bahwa itu tidak benar. Mas Gali gimana? Kita ditanggung, aku ngomong ya. Makasih Mas Gali. Tidak ada yang mau perceraian terjadi. Tidak ada. Minta maaf, mengecewakan para fansku, para teman-temanku. Banyak sekali DM-nya. Mbak Asri, kenapa tidak bisa bertahan? Kenapa terjadi perceraian? Tidak ada yang baik dari perceraian. Jangan tiru kami, tapi ini harus kami ambil, karena kita sudah 4-5 tahun ke psikologi keluarga. Jadi, ada prinsip-prinsip yang memang dari Mas Gali, dari Asri, nggak bisa dilakukan. Jadi, minta maaf, tapi tidak sempurna. Saya minta maaf, ini harus terjadi. Minta maaf juga sama Ibab, Ibran, Ibran. Tapi, tidak ada yang namanya bekas keluarga. Mami, papi, tetap papi, papi, imam, Ibran, dan Ibran. Tapi, saya bukan istri Mas Gali lagi, Mas Gali, bukan suami saya lagi. Itu saja yang bisa saya bicarakan. Kenapa sih bisa sampai berpisah? Ceritanya, kesalahannya, biar menjadi introveksi kami berdua. Kami berdua salah. Kami berdua harus mengakui ini adalah tidak baik. Tapi, ini memang harus terjadi, karena ini adalah pilihan kami berdua. Tapi, kami punya konsekuensi untuk menjadi orang tua yang baik, ibu yang baik, bapak yang baik. Tapi, kami bukan suami saya lagi. Jangan ditiru, teman-teman. Terima kasih perhatiannya. Mudah-mudahan, kami bisa terus menjadi keluarga yang baik. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sebagai bapak dan anak-anak, sebagai ibu dan anak-anak. 5 tahun bertahan, dan pada akhirnya keputusan ini terjadi, Pak. Iya. Menghadapi itu semua, gimana akhirnya harus menyesal, Pak. Iya, dijalanin, Pak. Saya tidak pernah tahu terjadi dalam hidup saya. Saya tidak pernah tahu ini akan saya jalani. Saya tidak pernah tahu rencana Tuhan, tapi, kenapa ini jalan-jalan. Ya, mudah-mudahan, kita berdua bisa introveksi, ya, Pak. Mudah-mudahan. Semua kesalahan. Asli, Mas Gali, maafin. Segala kesalahan, Mas Gali. Asli, maafin. Mas Gali, mudah-mudahan. Kita bisa baik terus jadi keluarga. Udah-udahan, saya bisa jadi ibu yang baik. Mas Gali juga bisa jadi bapak yang baik, supaya di kuburan nanti, kita punya tanggung jawab yang baik untuk anak-anak. Tapi untuk suami dan istri, kita sudah tidak lagi. Makasih banyak, teman-teman. Saya sayang sama kalian semua. Anak sakit, kenapa, Mbak? Ibu, Ibu memang ada habis belajar keras, ya. Dia pengen banget nilainya bagus, jadi belajar keras. Tapi ada bakteri di tenggorokannya, jadi harus dikasih antibiotik. Tapi orang yang pertama kali kita aja ngomong, Mas Ibang, ya, Mbak? Udah dari 45 tahun yang lalu, ya, Mbak? Mas Ibang udah tahu dari 45 tahun yang lalu, tahu juga perjalanan kita bagaimana untuk menyelesaikan masalah kita. Mas Ibang juga tahu, Mas Ibang juga tahu bagaimana, bagaimana baiknya, ya. Alhamdulillah dia udah bisa ngerti. Iya. Biar seharusnya. Maaf, nih, nggak khawatir dengan kondisi kesehatan mental anak-anak, Mas Kau. Ini jalan yang diambil. Nggak ada masalah, Mas. Mas Gali tetap ke rumah, tetap juga sama anak-anak, apapun juga masih tetap sama-sama. Kita keluarga, Mas. Nggak ada yang bekas keluarga. mental atau apapun, nggak ada pengaruhnya. Kita tetap bapak sama Ibu. Nggak ada yang berubah dari Mas Gali, nggak ada yang berubah dari saya. Pisa rumah dari kapan, Mbak? Kalau boleh, kita bercerai-cerai adalah sudah matang di tiap-tiap. Iya, saya sudah 4-5 tahun, Mas Gali. Udah dibikir matang-matang. Jangan dipirulah, teman-teman. Ya, tapi memang ini harus dibutuskan. Mas, sudah berapa rumah? Pisa rumah? Udah 45 tahun, Mbak Atri. Mbak Gali. Iya, udah jalan. Berapa tahun, Mas? Waduh, berapa tahun? Ya, kurang lebih ya, 2-3 tahun. 2-3 tahun. Kurang lebih ya. Ini kalian datang, masih bersama-sama, kompak bersama, dengan outfit yang sama. Emang, gimana? Masih naluri yang sama, punya rasa yang sama? Seperti? Ya, kebetulan saja tadi lewat bareng. Nggak datang, bareng kan sudah bisa pergi. Ya, kalau warna hitam ya, karena memang, ya kita, ya kita sedih, karena harus seperti ini. Menggambarkan isi hati kalian, perpakaian hari ini? Ya kan, kalian berpakaian untuk, meribrizen apa yang dirasakan? Ya. Makasih banyak, perhatiannya, makasih banyak, doanya, mudah-mudahan, saya masih dari sehat selalu, bisa untuk mengurus anak-anak. Terakhir mbak, kalau untuk kondisi, masibam virus sekarang, seperti apa? Masibam tuh, sedang diperiksa tunggorokannya, karena bengkak tunggorokannya. Amandelnya bengkak. Jadi, itu ya lagi diperiksa, mudah-mudahan, nggak terjadi operasi, nggak terjadi virus, yang sampai ke jantung, kemana-kemana, jangan sampai. Biagnosa dokter, mungkin makannya atau apa, mungkin bak dari virus? Iya, jadi ada bercak-bercak putih di amandelnya. Itu sesuatu yang berbeda, mudah-mudahan, nggak bahaya ya mbak. Mbak Asri, dengan kondisi, apa namanya, karir yang sedang bagus-bagusnya, fashion dan tutup, yang juga, tapi kadang, rumah kamu sedang berpiksa, ada ujian? Ya, kadang kita nggak bisa, milih hidupkan, jadi apa yang mesti kita jalanin, ya maksimal aja. ya mbak, itu juga. Makasih ya. Mbak Asri di-respon negatif oleh netizen, soal Mbak Asri berpakaian, mungkin Mbak Asri tanggap aja. Nah, kalau saya berpakaian, sama Wulan Buritno, sama Mas Sayu, saya punya series baru, yang nanti akan keluar. Nah, bagaimana saya berpakaian, tergantung peran yang saya mainkan. Jadi, saya pakai dasar terus, si suami-suami takut istri. Saya pakai baju blazer terus, di filmnya Ernest. Saya pakai, baju copang camping, ada di filmnya, mana tuh. macem-macem. Jadi, kenapa saya bisa pakai seperti itu? Karena ada series saya yang baru, yang nanti kaget lagi. Kenapa nih Mbak Asri, abis ada begini, baju buka-buka. Karena saya ada series baru, yang memang perannya, harus seperti itu. Namanya, profesional, atau menjalankan pekerjaan. Jadi, sekarang ini adalah dunia kerja, bagi dari kerja, ya sudah. tapi sehari-harinya, atau bagaimana kan, tergantung orang melihatnya, jadinya gitu ya. jangan dikait-kaitkan lah. Tapi, saya senang banget. Terima kasih, jadi promo untuk series saya. Tapi, sempat-sempatnya, sebelumnya Mbak? Ya, tentu lah ya. Maksudnya, nggak ada yang baik, dari perseraian. Jadi, mudah-mudahan, ini jadi pelajaran buat saya, buat Mas Yali. berarti nggak sampai ke psikolog? Ya, karena yang menjalankan kita ya, Mbak. Jadi, kita yang paling tahu, kita yang paling tahu, kita mesti apa. Jadi, ya. Apa yang membutuhkan pihak ketiga psikolog, Mbak Astrid, untuk sampai ke hal ini? Harus dong. Karena kan, kalau ada, ya, betul. Kalau ada sesuatu, kayak Mbak Siva, saya perlu Mbak Siva juga, untuk mendampingi saya, karena, begitu ada, yang nggak bisa datang, beneran nggak bisa datang, gitu. Bukan karena saya nggak mau datang, beneran nggak bisa datang, karena ada kesibukan. Jadi, begitu juga dengan masalah hati, masalah bagaimana berkomunikasi. Kami membutuhkan pihak ketiga, dari orang lain, tapi bukan dari keluarga, dari pihak profesional, yang melihat betul, masalah kami ada di mana. Jadi, itu kami lakukan, ya, Mas. jadi ya, itu, bukan cuma aku sama Mas Gali, tapi anak-anak juga melakukan itu. Mungkin gitu, jadi, masih ada sedikit harapan, untuk bisa, bisa pulang, kalau masih ada keputusan yang berlaku, setelah mungkin nanti, ada perbaikan, ada kemungkinan, bisa kembali lagi. Sekali lagi ya, yodo, rebeki, itu, kita serahkan emang di atas aja. Jadi, saya pasrah, saya pasrah aja, apapun yang terjadi, saya pasrah. Apakah, bisa A, bisa C, tidak tahu, saya, sama Mbak Siva juga sudah, bukan oleh Allah kan, saya juga bisa, sama Mbak Siva juga sudah, kita lebih menjalankan aja. Semua kemungkinan, ya, kita nggak tahu, namanya, kita bukan, yang punya rendah ya, yang punya rendah adalah Allah, jadi, hanya pasrah aja. Ya, kita ketemu lagi tanggal 10 Desember ya. Mbak Siva juga, Mbak Siva juga, mungkin ada pesan dalam hari, yang ingin disampaikan, satu sama lain, apa sih? Terakhir ya, Mbak Siva. ya, Mbak Siva. Mbak Siva. Mbak Siva. Mbak Siva. Mbak Siva. Mbak Siva. Ya, kalau buat Mas Siva, ya, akan, sukses terus dengan karibnya, dan pasti, apa, sukses dengan karibnya, dan pasti akan jadi, akan selalu menjadi, ibu yang terbaik, buat IBA, Ibrahim, Ibrahim, Ibrahim. Buat Mas Ghali, juga sukses terus, buat semua bisnisnya, mudah-mudahan Mas Ghali, sukses selalu, sehat selalu, dan jadi, Bapak yang baik, buat IBA, Ibrahim, dan Ibrahim, karena, gak ada bekas Bapak, IBA, Ibrahim, Ibrahim, saya ketemu Mas Ghali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Semangat. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.